Sejak pukul 5.30, anggota komunitas pehobi sepeda ini berkumpul di sekitar kawasan Senayan, Jakarta untuk berlatih. Latihan rutin yang dibimbing langsung oleh Andri Prawata, personal trainer yang juga mantan atlet balap sepeda nasional Indonesia. Bagaimana cara meningkatkan kecepatan dan kekuatan, juga stamina adalah salah satu dari sejumlah program latihan yang diberikan. Bersepeda melintasi sejumlah jalan protokol Ibu Kota sejauh puluhan kilometer menjadi menu wajib latihan yang digelar setiap Selasa dan Kamis. Kita sebagai nyubi kan baru belajar butuh dasar-dasar yang belum kita mengertikan dengan adanya personal trainer yang Andri ini bekas atlet juga. Jadi kita tahu dasarnya, teknik dasar goes, latihan goesnya untuk melatih jantungnya, kakinya. Jadi pada saat nanti sudah mulai bersepeda lebih sering, sudah mulai terbiasa. Selain melatih komunitas, Andri yang sudah menjadi personal trainer sejak tahun 2012 juga memberikan pelatihan khusus secara privat bagi mereka yang ingin mencapai hasil dan performa maksimal. Untuk mencapai tujuan itu harus dengan teknik-teknik yang benar gitu, dasar-dasar yang benar. Pedaling yang benar itu pada saat kaki kanan push, kaki kirinya itu agak tarik ke belakang. Jadi pinggulnya itu tidak mumbul ya, tidak lompat-lompat gitu. Tidak lompat, tapi dia stiff, diem gitu. Dibantu sama core dari perut ini. Penguasaan teknik dasar memang menjadi faktor penentu terutama saat bersepeda menggunakan road bike. Selain teknik mengayuh, posisi tangan pada handle juga menjadi hal yang harus diketahui oleh para pemula. Latihan teknik bersepeda melewati tikungan dengan kecepatan tinggi, atau bagaimana posisi kaki saat harus mengayuh dalam posisi tidak duduk di atas saddle, juga menjadi hal mendasar yang harus dikuasai. Akhirnya ya kaget juga, ternyata tekniknya banyak banget gitu. Buat bersepeda itu bukan cuma kita bawa sepeda, goes aja begitu. Ternyata banyak sekali teknik dan teorinya yang harus dipelajari. Dengan penguasaan teknik yang benar, tenaga yang dikeluarkan saat bersepeda akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan performa yang maksimal. Untuk berlatih dengan bantuan personal trainer, siapkan dana 400 hingga 500 ribu rupiah untuk sekali pertemuan selama 2 jam latihan. Herlangga Wisnuwaji, Warsa, Jakarta